Tau terima kasih karena dia diajarkan cikir oleh Haji Ridwan Kiai itu bagus Haji Ridwan Eh, tunggu, tunggu Kiai Haji Kiai Haji Ridwan Wow, ada dua titel Yaitu Kiai dan Haji Wow Banyak lagi manusia-manusia cari panggung yang sok jago Ikut nangtang-nangtang Habib Jin dan bahkan Mengantai-natai Kiai Haji Ridwan Ini kan gak sub-tansional Wow, Habib, Kiai, Haji Ada Habib, ada Kiai, Haji Keren Cucu dari Mbak Triuknya Dari kakaknya atau adiknya Hmm, oke Sebenarnya saya belum bisa mendapatkan hasilnya sendiri Kan sekarang Sekarang tidak boleh keluar dulu Hah? Gimana tidak boleh keluar? Kenapa tidak boleh keluar? Lihat Legal standingnya Master Apa Marcella Dival Tidak mempunyai Hak untuk Mengkoreksi para dukun atau paranormal Ya Kenapa bisa Marcella Dival Atau kita semua Tidak memiliki hak Untuk mengkoreksi Ya, untuk mengkoreksi Kegiatan para perdukunan Apa kita harus membiarkan Para perdukunan ini Melakukan penipuan-penipuan Karena banyak Ya, meskipun saya mau mengucapkan Oknum dukun lah Melakukan penipuan Pengobatan Dan lain sebagainya Yang dimana itu adalah Menggunakan trik Ya, Jin dan juga melakukan trik Yaitu trik Membengkokkan Jarum Hal yang mistis Berdampingan dengan hal yang nyata Antara metafisika dan fisik itu Bisa disampingkan Gitu loh Tapi banyak juga orang supernatural yang baik Orang supernatural apa sih Yang dipanggung dengan dukun loh Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam goib Itu sedukun itu Kiai-kiai yang mengerti tentang hal goib Mereka kedukun Atau mereka yang jadi dukun Kiai itu Kiai Haji Ridwan Teman-teman di video ini Saya akan mereaksi Suatu yang sangat penting Kenapa saya mengatakan Sangat penting Karena di video ini Ada pernyataan Dimana ini yang Berusaha untuk Menggiring opini Atau menggiring pemahaman masyarakat Masyarakat luas terkhusus Untuk meyakini Ucapan para dukun Kalau orang awam Pasti bisa Termakan kepada Perkataan orang ini Karena apa Begitu meyakinkannya Dan begitu samar sekali Pernyataannya dengan Kebenaran di dalam Agama kita Nah kenapa saya selalu membuat video seperti ini Karena Channel ini memang saya buat Untuk video-video tentang Kehidupan saya Pola pikir saya Dan tujuan saya Tujuan saya yang pertama Mungkin hanya untuk Bela diri Dulunya Yaitu untuk memperkenalkan Perguruan saya Untuk mencari saudara-saudara Yang ingin Bergabung kepada Perguruan saya Menjadi keluarga saya Itu yang pertama Terus yang kedua Adalah bagaimana Tempat ini Atau channel ini Menjadi tempat Atau media saya Untuk menyampaikan Pemikiran saya Terus pola saya Untuk menyampaikan kebenaran Di dalam Islam Ya termasuk adalah Ilmu-ilmu Yang berkaitan dengan Ilmu mistis Yang dicampur Baurkan dengan Persilatan Bukan itu saja Semakin lama Semakin banyak sekali Yang bermunculan Orang-orang yang mencampur Baurkan Antara yang hak Dengan yang batil Apa itu? Dunia mistis Atau dunia sihir Dengan dunia keagamaan Dukun berkedok agama Dan lain sebagainya Sehingga itu bisa Menjurus pada Penyesatan akidah Orang menjadi percaya Kepada dukun Seolah-olah Mereka memiliki Ilmu dari Allah SWT Dan mereka menganggapnya itu Sesuai dengan Tentunan Rasulullah Sedangkan Itu sangat jauh Dari perintah Rasulullah S.A.W Ya saya disini Berbicara agak Tegas ya Karena kita sebagai Seorang muslim Yang tentunya Berpikir secara logis Ingin menyampaikan Pesan moral Pesan agama Dan pesan sosial Yaitu bagaimana cara kita Agar bisa hidup ke depan Dengan cara yang hak Sebenarnya Yaitu hak Sesuai ajaran Dengan syariat kita Bukan dengan Hal-hal yang mistik Dan lain sebagainya Ingat Dunia mistis Dengan dunia goib Itu jangan disamakan Kenapa saya mengatakan demikian Di dalam lukun Islam Percaya kepada yang goib Itu wajib Sedangkan percaya kepada mistis Itu jangan Kenapa Rasulullah menganjurkan kita Untuk tidak percaya Pada dunia mistis Apa dunia mistis? Ramal Dukun Indigo Orang yang memiliki ilmu kebal Orang yang memiliki pukulan jarak jauh Dan lain sebagainya Dimana itu menjurus kepada dunia mistis Sedangkan dunia goib Apa dunia goib? Yaitu percaya kepada Allah SWT Allah SWT itu goib Tidak bisa kita lihat Tidak bisa kita sentuh Tidak bisa kita apa-apain Yang bisa kita lakukan adalah Meyakini Goib Allah itu ada Surga Neraka Malaikat Jin Serta sesuatu yang akan datang Itu adalah hal yang goib Hanya Allah yang tahu Bahkan malaikat pun tidak tahu Kapan hari kiamat terjadi Ingat ini malaikat Malaikat pun tidak tahu Kapan kiamat ini akan terjadi Ya Karena apa? Kalau Allah tidak menghendaki Kiamat itu datang Maka trompet sangka kalah Tidak akan ditiup oleh malaikat Seperti itu Jadi percaya kepada hal yang goib Kita harus Ya Jadi semoga dengan Pemahaman yang sangat ringkas ini Pemahaman secara logika ini Kepada teman-teman sekalian Dari saya Bisa dengan mudah Dicerna dan masuk Menolak sesuatu yang berbau mistis Ya Itu dari saya pribadi Baik Tidak perlu panjang lebar Saya akan mereaksen Seperti apa videonya Karena disini Beristirahat tentang Sesuatu yang mungkin Bisa menggiring opini Kita sebagai umat muslim terkhusus Oke Bisa diceritakan Silahnya Jadi gini Adik kita jindan ini Umurnya baru 21 tahun Tahan 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 Jadi umur 21 ya Jindan umur 21 Berarti kelahiran tahun 2002 Atau 2001 Lanjut Beliau ini Beliau ini adalah Cucu dari Mbak Priuk Dari keluarga Mbak Priuk Bukan langsung dari Mbak Priuk Beliau ini adalah Cucu dari Apa katanya Dari Mbak Priuk Atau saudara Mbak Priuk Itu ya Jadi bukan keturunan dari Mbak Priuk langsung Tapi keturunan dari kakak atau adiknya Begitukah Lanjut Cucu dari Mbak Priuk Dari kakaknya atau adiknya Oke Sendirinya saya belum bisa mengembangkan Masa sendiri kan sekarang Sedang tidak boleh keluar dulu Hah? Gimana tidak boleh keluar? Kenapa tidak boleh keluar? Kenapa? Lanjut dulu Sebenarnya sih gak perlu dites juga Dan orang mau percaya gue atau enggak Ya kita masih ingat masa bodoh Kan itu menurut gimana-masing Cuman Karena kita juga itu peduli Sama seperti Marcel Radival ya Oh jadi Kenapa jindan tidak boleh keluar Katanya Sebenarnya tidak harus dites juga gitu Mungkin dari kejadian kemarin Apa itu dari segi apa Tidak bisa keluar Yang penting Disini saya akan bicarakan Tentang hal-hal yang Mungkin saya bilang Sangat penting untuk saya jabarkan Untuk saya jelaskan Untuk teman sekalian Biar tidak salah arah nantinya Terutama yang awam Nanti saya akan cari tahu Kenapa jindan tidak boleh keluar Kan Masa Rarifah kan Demi agama Demi agama kan gitu ya kan Karena ini juga dibicara Masalah akidah Ideologi dan lain-lain Makanya saya juga akhirnya Melalui Pak Depokan kita Pak Depokan Al-Firdaus Jadi kita juga Mencoba meng-counter itu gitu Agar orang jangan sampai Tidak yakin lagi Dengan hal-hal yang Gue Oke dengan kejadian kemarin Ini berusaha meng-counter Apa yang sudah menjadi stigma di masyarakat Yaitu Tentang dunia perdukunan Apakah dunia perdukunan itu Bisa dibuktikan secara langsung Nah Dan Bang Firdaus ini Berusaha untuk Membuktikannya Dengan datang ke beberapa podcast Untuk menunjukkan skill Untuk menunjukkan kemampuannya Untuk memberitahu bahwa Hal Goib itu ada Yang kemarin melakukan Tusuk jarum Itu di dua podcast Terus melakukan siram Dengan air keras Sebenarnya itu juga ada triknya Dan itu juga pernah dibongkar Oleh Marcella Dival Dan di video saya sebelumnya Itu sudah memberikan Atraksi Atau pertunjukan Kebal Bacok Saya juga melakukan kemarin Meskipun hanya sedikit ya Dibacok pakai Pisau Jangan ditiru Teman-teman Jangan ditiru Kalau Kalau hanya untuk iseng-iseng Dan tidak ada pengawasan Dari orang yang profesional Di bidangnya Nah Disini saya ingin menjelaskan Bahwa Berusaha untuk Meyakinkan masyarakat lagi Untuk percaya kepada Yang Goib Percaya Orang percaya pada Yang Goib Namun Masyarakat menghindari Dunia mistis Para dukun ini Bergelut di dunia mistis Bukan di dunia yang Goib Ya Bukan di dunia yang Goib Mistis Dengan Goib Itu juga jangan disamakan Kalau mistis ini adalah Dunia dukun Yang bisa disandingkan Dengan halusinasi Ya Berbicara dengan jin Terus Bisa melakukan Pukulan jarak jauh Gebal Indigo Bisa meramal masa depan Membaca masa lalu orang Ini kan mistis ini Saya bisa menyebutkan Ini adalah Sesuatu yang Berbau mistis Atau Halu Mistis itu sama dengan Halu mungkin Halusinasi Dari dunia perdukunan Ya Laju dulu Laju dulu Laju dulu Laju dulu Hal yang Goib dari Al-Quranur Karim Allah SWT Sudah menjelaskan Bahwa Saya juga memberikan Banyak pernyataan Di beberapa video saya kemarin Bahwa memang Allah SWT Telah memberikan kita Petunjuk Bahwa hal yang Goib itu Benar-benar ada Namun Yang mengetahui Hal yang Goib Hanya Allah SWT Tidak ada seorang pun Yang bisa mengetahui Hal yang Goib Ini ada ayatnya Dan ada di beberapa Surat Masa kita mau mengingkari Hal itu Dengan harus mempercaya Perkataan dukun Kan tidak Lanjut Karena Semua yang dilakukan Oleh Marcel Yang dibilang ini Pemuktian Harus pemuktian Ini Tipu-tipu Apa segala Ini liar Legal standingnya Master Marcel Randival Tidak mempunyai Hak untuk Mengkoreksi Para dukun Atau para normal Kenapa bisa Marcel Randival Atau kita semua Tidak memiliki hak Untuk mengkoreksi Ya untuk mengkoreksi Kegiatan para perdukunan Apa kita harus Membiarkan para perdukunan ini Melakukan penipuan-penipuan Karena banyak Ya meskipun Saya mau mengucapkan Oknum dukun lah Melakukan penipuan Pengobatan Dan lain sebagainya Yang dimana itu adalah Menggunakan trik Ya jindan juga Melakukan trik Yaitu trik Membengkokkan Jarum Nah bagaimana mungkin Kita bisa Percaya Lanjut lagi Apalagi Pesulap Pesulap Kita bicaranya Substansi aja Yang kedua Nah jadi berbicara tentang Substansi Kita sebagai muslim Tidak boleh Untuk mengkoreksi Untuk mengkoreksi Untuk menunjukkan Orang yang awam Memberitahu kepada Publik Bahwa itu adalah Trik Bukan hal-hal yang Goib Nah disini Kenapa harus memiliki Legal standing Untuk berbicara Kalau kita bukan Orang yang hak Berbicara tentang Dukun Ya jangan Disini saya ingin Mengingatkan Untuk teman-teman sekalian Bahwa Kalau kita ingin Berbicara tentang Yang hak dan batil Kita tidak perlu Menunggu memiliki Legalitas untuk Berbicara tentang hal itu Apalagi untuk Meluruskan Dunia-dunia yang Mistis seperti ini Karena apa Kita sudah sangat jelas Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Hadis Untuk melawan Dunia sihir Untuk melawan Dunia perdukunan Meskipun ilmu yang Saya sebarkan Atau pemahaman Yang saya bagikan Tidak terlalu banyak Namun meskipun Saya sedikit Mudah-mudahan itu padat Dan bisa Teman-teman terima Dengan mudah Karena apa Saya berusaha Untuk menjelaskan Dengan logis Saya sudah berusaha Untuk menjelaskan Secara natural Dimana saya bisa Berbicara Sesuai dengan Spesifikasi saya Dari segi Beladiri Pencah silat Terutama Dari segi agama Pencah silat Dan agama itu Sangat cocok Untuk dipersatukan Karena apa Rasulullah juga Belajar beladiri Bukan belajar ilmu mistis Ya Lanjut dulu Percaya pada gue Boleh Tapi jangan Sama yang mistis Tadi Dia wawancara dengan Si ustad yang ada Dari Pakai jaket Muhammadiyah itu Siapa Ustad apa Saya gak kenal Ustad Faizhar Karena gak terkenal kan Bagi saya gak terkenal kan Saya gak tau Yang saya tau Ustad-Ustad Abdul Samad gitu kan Ya oke Jadi berstatement Bahwa katanya Saya gak percaya sama Santet Tapi saya percaya sama sihir Santet itu adalah Istilah yang disebutkan Di dalam Bahasa Jawa Mengucapkan dengan Cara kita tidak Percaya Santet Itu sudah menanamkan Sugesti kepada otak kita Untuk melemahkan Kekuatan perdukungan Atau melemahkan Ilmu-ilmu Tenung Atau Apalah itu Sihir ya Namun dengan Pemikiran seperti itu Sugesti kepada diri kita Itu semakin kuat Bahwa kalau kita sudah Memiliki sugesti Seperti itu Maka ke depan Kita akan tenang Dari memikirkan Hal-hal yang mistis Lanjut Kan lucu Ada lagi bahasa dia Katanya Apa sih Setan itu Saya gak takut sama setan Itu apa gitu Saya percaya emang goib Tapi saya gak takut sama setan Kan lucu Antara setan dengan goib Itu sama Kita percaya pada yang goib Tapi kita tidak takut kepada setan Wajib Kita tidak boleh takut kepada setan Setan itu bisa berbentuk apa saja Manusia 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 kesetanan Manusia kesetanan Itu bisa Dia marah-marah tidak jelas Dia melakukan tindakan-tindakan Anarkis Contohnya kemarin ada orang Yang melakukan Atau memutilasi anaknya Dipenggal kepalanya Terus ditenteng Di jalanan Seperti itu Ya itu kesetanan Bukan berarti Mereka kesurupan Bukan berarti kesurupan Tapi kesetanan Orang yang sudah kehilangan Akal logikanya Jadi dia melakukan Tindakan-tindakan Yang nyeleweng Itu kesetanan namanya Bukan berarti kesurupan Nah Disini mungkin yang dimaksud oleh Bang Firdaus ini adalah tentang Setan atau jin Seperti itu ya Jadi pemahamannya Kesana terus Lanjut dulu Sihir dengan samtet Kan sama Itu-itu juga gitu Jadi bahasa-bahasa dia ini Mencerminkan Kebodohan dia gitu loh Maaf ya maaf Kayak lagi Sihir dan samtet Sihir dan samtet itu sama Itu-itu saja gitu Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Hadis Sihir dilarang Kenapa malah disini Membelas sihir Terus mau berbicara Masalah akidah Akidah mana yang mau kita ambil Pemahaman akidah yang mana Yang harus kita percayai Dari setiap ucapan para dukun Kita lanjut dulu Toko-toko agama sekarang Toko-toko spiritual Ikut berbicara Yang anehnya lagi Manusia-manusia Gak ada korelasinya Ikut-ikut tang-tang-tangan Jadi kayak kasar ini Sementara kami ini Kemarin Habib Jindan pun Itu dia Kecewa karena dia itu bukti Membuktikan bahwa dia itu Tahu adab terhadap gurunya Oke Tahu adab terhadap gurunya Ingin buktikan kecintanya Kepada guru Dengan membela Sampai menantang orang Aduh tembak Lanjut Tahu terima kasih Karena dia diajakan Jikir oleh Haji Ridwan Kiai itu bagus Haji Ridwan Makanya dia ketika gurunya Kiai Haji Kiai Haji Ridwan Wow Ada dua titel Yaitu Kiai Dan Haji Wow Jadi kesannya yang dibangun Di dalam masyarakat adalah Seorang Kiai Luar biasa ya Kiai Haji lagi Jadi sudah Haji dia Jadi dipanggil Haji Haji Pak Haji Kiai Lanjut Kita gurunya digituin sama Marcel Dia gak terima Dan yang ditantang oleh Habib Jindan Itu hanya Marcel gak ada yang lain-lain Yang ditantang oleh Jindan Adalah Marcel sendiri Ya karena memang Marcel yang pertama Membongkar mungkin Tapi sebelum-sebelumnya Sudah ada Cuman Sekarang ini baru viral Karena apa? Mungkin Sekarang ini adalah waktunya Kita juga tidak tahu Tidak bisa membaca masa depan Karena mungkin Orang yang berjalan Di atas kebenaran Pasti akan diberikan kemenangan Entah itu Dengan cara yang cepat Atau dengan cara yang lambat Tapi pasti Banyak lagi manusia-manusia cari panggung Yang sok jago Ikut nantang-nantang Habib Jindan Bahkan Mengantai-antai Kiai Haji Dua ini kan gak substansional Wow Habib Kiai Haji Ada Habib Ada Kiai Haji Keren Lanjut Makanya saya tadi melalui Pada epokan saya Saya tunjukkan sekali Ini hal yang goib Kita bisa Kalau masalah kebal Oke Goib Ilmu kebal itu Goib ya Kalau dari pemahaman Dukun Ilmu kebal itu goib Dan lain sebagainya Itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya belum pernah melihat Mungkin ada orang yang Bisa melakukan ilmu kebal Yang mungkin dengan jimat-jimatan Dan lain sebagainya Yang dimana Dalam Al-Quran itu dilarang Jadi Yang saya tahu sampai sekarang Ilmu kebal itu ada Namun menggunakan trik Ya Menggunakan trik Dan saya juga tidak ingin menutup mata Bahwa dunia sihir itu memang ada Dunia jin Atau dunia iblis itu ada Dimana mereka ingin menyesatkan umat Dari kebenaran Islam Dari kebenaran Tuhannya Dengan berbagai macam cara Yaitu dengan praktisinya Mencari kedikdayaan Dan lain sebagainya Dimana dalam Islam Tidak ada tuntunannya Rasul pun Tidak melakukannya Sahabat Pratabi'in Terus sampai kepada Kempat Imam Mahzab Tidak ada yang mempelajari Ilmu-ilmu kesaktian Ya seperti itu Jadi kita mau ikut mana Ikut orang-orang yang sakti Dukun Yang katanya bisa melihat yang goib Atau kita mengikuti Rasulullah Dan para orang-orang yang lurus Lanjut lagi Lanjut lagi Ingat jangan sampai Kita mempercayai setiap perkataan Dukun Apapun alasannya Lanjut Kalau kata Marcel Oh enggak Kurang kebal Oh kita praktek Mogok Marcel pegang golok Anggota Pak Depokan saya pegang golok Kalau bicara mau dites Cara-cara hukum rimba Kita tes Ditonton orang banyak Gitu Artinya Saya Hukum rimba itu adalah Dimana kita mempertaruhkan Segala sesuatu Dengan satu syarat Yaitu siapa yang paling kuat Dialah yang menang Itu hukum rimba Nah Kalau disini kita bisa mengatakan Dengan hukum rimba Kita bisa mendeklarasikan kemenangan Jadi kita tidak perlu mengikuti Undang-undang Yang ada di Indonesia Kan bahaya Hukum rimba Lanjut Hal yang mistis Berdampingan dengan hal yang nyata Antara metafisika dan fisik itu Bisa di Dikesampingkan Gitu loh Kan banyak juga orang supernatural yang baik Orang supernatural apa sih Yang dipanggung dengan dukun loh Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam goib itu sedukun itu Kiai-kiai yang mengerti tentang hal goib Mereka kedukun Atau mereka yang jadi dukun Kiai itu Kiai Haji Ridwan Kiai Haji Ridwan Oh iya kiai Ingat ya Orang itu banyak sekali Yang mengatakan dirinya Ahli agama Yang mengatakan dirinya itu Ustadz Mengatakan mereka itu kiai Mengatakan mereka Ulama Bahkan mereka mengklaim dirinya Habaib Contohnya seperti Cicit ini Cicit cindan Nah disitu kita bisa mengatakan Kita bisa beropini Kita bisa berpikir secara logis Bahwa mereka ini sedang membangun karakter mereka Seolah-olah mereka ini Ahli agama Yang berkecimpung dunia perdukunan Dunia sihir Dunia-dunia yang seperti ini Seolah-olah kita harus Mengiakan tindakan mereka Ini yang paling berbahaya Ini pemahaman yang sangat berbahaya Saya bukan ingin menentang Kepribadian kalian Namun kita ingin menentang Pernyataan kalian Dimana pernyataan kalian Sangat menyelisihi Al-Quran hadis Sangat-sangat menyelisihi Itu yang paling saya benci Sebagai seorang muslim Lanjut Kan dukunnya mengetahui Tentang hal-hal yang lebih sempurna Dukun mengetahui Hal-hal yang lebih sempurna Mulai kapan Mulai kapan dukun itu Mengetahui hal yang sempurna Sedangkan kesepurnaan itu Hanya milik Allah SWT Ya Iya kan Bahkan dukun ini Atau peramal Bisa dikatakan juga indigo Mereka bisa melihat masa depan Mereka bisa melihat sesuatu yang goib Dia bisa membaca masa lalu Itu yang paling parah Mereka mengaku bisa melihat sesuatu Yang tidak bisa dilakukan oleh Manusia biasa pada umumnya Hal yang goib Sangat celaka Sangat berbahaya Pemahaman ini kalau beredar di masyarakat luas Dan dipercayai Sangat berbahaya Makanya saya ingin menjelaskan secara logis disini Ya Jangan sampai kita Di dalam hati kita Sedikit pun mempercayai dengan Perkataan dari setiap dukun ini Jangan Ya Bahaya Lanjut dulu Pendeta apa segala yang mengenal Mengetahui Hal-hal yang goib ya Yang tidak diketahui oleh masyarakat Biasanya itu Sebutnya dukun di kamus besar Bahasa Indonesia gitu Kenapa kita harus Terstigma dengan bahasa Penyematan dukun itu Negatif Enggak kan Ya dukun itu negatif lah Karena di dalam masyarakat Dukun itu adalah mereka yang mengetahui Hal-hal yang mistis Ramal Dukun Indigo Orang yang memiliki Ilmu kebal Orang yang memiliki pukulan jarak jauh Dan lain sebagainya Sesuatu yang berbau dengan Jin-jin Ngasih makan jin Ngajari jin Ngaji Dan lain sebagainya Seolah-olah mereka memiliki Ilmu yang sangat tinggi Melampaui Rasulullah S.A.W. Dimana Rasulullah pun Tidak pernah melakukan yang Orang zaman akhir ini lakukan Yaitu Ngasih makan jin Ngajari jin Ngajari jin Tidak Melainkan kita sendiri Sebagai seorang Umat akhir ya Kita umat akhir zaman Harus berhadapan dengan orang-orang yang Seperti ini Mistis-mistis gini Ya Ini tantangan buat kita semua Untuk memberikan pemahaman akidah Yang benar-benar mantap Kepada generasi penerus Agar kedepannya Bisa tahu Dan bisa menghindari Dan melaknat dunia perdukunan Apapun alasannya Dukun itu Ya ingat Bukan dukun pijit ya Bukan dukun beranak Kalau Kau dukun pijit Bisa disebutkan dengan Ya Tukang pijit Kayak gitu-gitu Ya Dukunnya seperti ini Lanjut lagi Dukun itu gak selamanya negatif Gitu loh Dukun itu adalah Satu profesi yang disebut oleh Kampus Besar Bahasa Indonesia Dan ada langasan hukumnya Nanti disini Masalah Indonesia cerdas lah Kenapa? Yang diminta oleh para dukun ini Cuman estetika dan etika kok Gitu loh Di dalam ilmu filsafat Ada ilmu ontologi Disitu dikedepankan Agar kita mempunyai keyakinan Kita kedepankan estetika dan etika Ya Agar apa sih? Ya filsafat Agar apa lanjut Kalau kita punya etika Agar kita bisa meyakini Yang goib itu Gitu loh Makanya dari zaman Nabi Adam AS Dan cerita Al-Quranul Karim Tentang sejarah Adanya alam semesta Itu Iya Kita memang percaya pada yang goib Kita ulang-ulang terus nih Kita percaya pada yang goib Tapi kita tidak percaya yang mistis Atau yang dukun-dukun sebutkan Atau yang dukun-dukun lakukan Atau yang dukun-dukun berusaha buktikan Ya Seperti itu Tapi tidak menutup kemungkinan Ada orang-orang yang Tetap percaya pada dukun Dan kekeh membela dukun Lanjut dulu Itu sudah terlepas dari hal yang goib Nah ilmu fisika ini kan ditemukan pada saat-saat ini aja Dulu kan masih menganggap orang masih ilmu metafisika Ilmu fisika ditemukan Sekarang-sekarang saja Coba saya mengersing dulu ya Nanti saya skinsuit Saya menemukan salah satu artikel ya Dari www.akademia Yaitu Sejarah fisika dimulai Sekitar 2400 Sebelum masehi Jadi bagaimana mungkin dukun ini Atau Bang Firdaus ini Tahu bahwa ilmu fisika itu ditemukan dari Ya zaman-zaman sekarang ini Ini sudah ada artikelnya Bahwa sejarah fisika dimulai pada tahun sekitar 2400 sebelum masehi Ketika kebudayaan harapan menggunakan suatu benda Untuk mempertirakan Dan menghitung sudut bintang di angkasa Sejak itulah Fisika terus berkembang Sampai ke level yang sekarang Ya Jadi teman-teman Apa kita masih mau mempercayai perkataan dukun Dan dukun ini masih selalu memiliki panggung Untuk berbicara Saya juga tidak ingin menyalahkan orang yang memberikan panggung Terkhusus juga saya Di sini saya memberikan panggung juga Sebenarnya Agar nama mereka semakin dikenal Agar mereka semakin diketahui publik Dengan cara apa? Memberikan pemahaman tentang akidah Ya Jadi semakin mereka ini berbicara Semakin mereka menjelaskan sesuatu Tentang pengetahuan mereka Maka semakin mereka membongkar Apa yang mereka tutup-tutupi Membongkar Apa yang menjadi rahasia mereka Yaitu kebohongan-kebohongan mereka Atau visi-misi mereka Untuk memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis Ya Jadi kita semakin cerdas nih ke depannya Jadi kita bisa semakin paham ke depannya Untuk mengambil sikap Terkhusus Saya pribadi Saya akan terus menjelaskan Selama masih ada kesempatan Untuk membuat saya Mengatakan yang hak Dan melawan yang batil Ya Seperti inilah yang harus saya lakukan Dan para muslim yang lain untuk melakukannya Dan jangan hanya diam Ketika kita melihat suatu kebatilan Ada di depan mata kita Lakukan apa yang kita mampu Untuk saling mengingatkan Dalam kebaikan dan ketakuan Kepada sesama Ya Kita selesaikan dulu Gitu loh Lalu berdasarkan hasil sains Saya menguncukan Ilmu fisika Dan Akhirnya mengembang kemana-mana Gitu loh Ada juga ilmu epistemologi dan lain-lain Ya oke Jadi saya hanya merangkum Beberapa pernyataan yang menurut saya Itu perlu saya jelaskan Dan perlu saya berikan Pemahaman saya kepada teman-teman sekalian Karena saya yakin ya Pemahaman saya itu sangat simple Atau penjelasan saya itu sangat padat Dimana saya tidak berbeli-beli Dalam menjelaskan Apa yang saya pahami Dan apa yang saya ketahui Saya langsung memberikan Pernyataan secara spontan Agar apa Agar teman-teman bisa mencerna Dengan santai Relax Dan tentunya juga saya menjelaskan Dengan bahasa yang mudah dipahami Jadi itu adalah cara saya untuk Memberikan pencerahan Kepada orang awam tentunya Dan juga untuk Lebih meyakinkan diri saya Untuk mensugesti diri saya Agar ke depan Lebih meyakinkan diri Dan juga tentunya Kepada dunia mistis-mistis ini Itu benar-benar harus kita laknat Pernah juga sekitar 3 tahun yang lalu Saya membahas tentang ilmu karomah Dimana orang yang tidak bisa dipukul Atau ladunilah seperti itu Dan itu juga yang nonton Satu jutaan Kurang lebih Disitu saya juga mendapatkan Banyak hujatan Bahkan sampai Ditatang atau Mau disihir Mau disantet katanya Tapi selama ini Saya baik-baik saja gitu Karena sugesti yang saya tanam Seperti yang Allah jelaskan Dalam Al-Quran Bahwa Siapapun penyihir itu Apapun bentuknya Datang dari manapun Dia berasal Dia tidak akan pernah menang Itu Kita harus tanamkan Kepada diri kita Tanamkan sugesti itu Kepada diri kita Agar apa Kita tidak bisa Gundah-gulana Terhadap keberadaan penyihir Atau Para dukun Ya Mungkin itu saja Yang ingin saya react Di dalam kesempatan Kali ini Ini juga ada Satu pembahasan Dari video ini Sebenarnya yang ingin saya bahas Namun nanti akan jadi Kepanjangan Karena segmennya Mungkin akan berbeda Pembahasannya juga Sedikit berbeda Nanti akan saya buat Videonya Di lain video Baik itu saja dari saya Saya Harry Press Mengucapkan Salam pencah silat